salam sejahtera semua selamat datang bertemu kembali dalam channel ini untuk kupasan berita hiburan terkini hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda berita yang dipetik daripada mymetro sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like share comment dan subscribe channel ini tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa hari ini di Kuala Lumpur Samsung balik ketidak itu kami tak mahu komen karena tidak mahu keruhkan keadaan dia pula sedang berjuang habiskan syuting penggambaran film The Original Gangster uji sebagai ibu bapak kami sentiasa doakan yang terbaik dalam apa jua situasi sekalipun biarlah dia sibuk syuting The original Gangster kata Datuk Yusuf Haslam penerbit dan pengarah terkenal itu kata Datuk Yusuf Haslam yang berumur 69 tahun ini apabila ditanya mengenai hubungan terkini antara se-anaknya Samsul Yusuf juga pengarah film difahamkan Samsul yang bercerai dengan Ira istri pertamanya pertamanya Putri Sarah Liana pada 14 Jun lalu belum lagi membawa istrinya Ira Khazar yang dinikahi pada 6 Jun hari lalu pulang ke rumah ayahnya Datuk Yusuf Haslam sementara itu ditanya mengenai pemberian bonus di atas kejayaan film polis Vivo 3 arahan anaknya Safiq yang berjaya mencatat kutipan pecah panggung melebihi RM 51 juta Yusuf berkata itu adalah urusan Astro Show karena Skog Productions 9 Berhad hanya sebagai rakan kongsi sahaja saudara dan saudari semua bukan itu sahaja untuk beberapa info hari ini apabila komen daripada Datuk Yusuf Haslam juga saya tak nak komen hal berkaitan Samsul di luar kata Datuk Yusuf Haslam akan menaik film terbaru yang bakal diarahkan dan diterbitkan anaknya Samsul Yusuf the original gangster tanpa membabitkan Skog Productions manusia antaran di Instagram Samsul memuat naik poster yang mempaparkan film itu bakal diterbitkan Samsul Yusuf film 9 Berhad Yusuf yang berumur 69 tahun ketika dia ditemui berkata keputusan itu adalah hak Samsul dan dia enggan mengulas selanjut itu saya tak nak komen itu hak dia saya cuma dengar saja katanya kepada harian Metro ditanya mengenai film KLG yang setiga yang dirancang sebelum ini Yusuf berkata film itu tidak akan diteruskan saya difahamkan KLG yang setiga itu dia tak buat dia tukar tajuk tapi itu hak dia saya tak nak komen perkara ini membabitkan anak-anak beranak nanti dia jadi sensitif kalau saya bercakap nanti dia sentap tak tahulah kan katanya terdahulu Yusuf ditemui di pementasan Peter Maduku terpaling kalut di Petaling Jaya petfoning PJP SC Bandar Utama dan menurut Yusuf kehadiran itu bagi memberikan sokongan kepada menantunya pelakon putri Sarah yang terbabit dalam Twitter itu kehadiran ini sebagai tanda menyokong menantu dan Sarah pun ada jemput jadi saya sebagai bapak mentua kena datang memberi sokongan kepadanya saya tak kisah siapa menantu siamsul masih anak saya apa yang berlaku itu saya harap ada Allah hikmah di sebaliknya dan mudah-mudahan ada petunjuk daripada Allah itu saja saya harapkan bersama datin patimah istri saya katanya jadi saudara dan saudari semua itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan bersama-sama ada jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa dan kepada subscribe channel ini yang belum subscribe channel ini jangan lupa like share komen subscribe channel ini Oke semoga kita berjumpa lagi dalam berita-berita sensasi yang dikongsikan setiap hari dalam channel ini sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati